Polisi Bekuk 3 dari 8 pelaku perampokan toko emas dengan senjata api. 3 kg perhiasan emas dan senjata api rakitan diamankan polisi dari tangan pelaku. 3 kg emas dalam bentuk aneka perhiasan ini berhasil diamankan polisi dari kawanan perampok toko emas di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain barang bukti emas, polisi juga mengamankan senjata api rakitan dan 9 butir amunisi aktif milik para pelaku. Senjata api ini yang digunakan komplotan perampok saat beraksi merampok toko emas. Sementara dari 8 anggota perampok, polisi berhasil mengamankan 1 orang. 2 rekannya tewas karena berusaha melawan saat ditangkap tugas. Seluruh pelaku berjumlah 8 orang. 3 pelaku pada saat penangkapan melakukan perlawanan dan tindakan tegas kita lakukan. 1 berhasil menembuhkan dan 2 melakukan perlawanan dan kita lakukan tindakan tegas sehingga meninggal dunia. Saat ini polisi masih memburu 5 anggota kawanan perampok yang buron. Sebelumnya, aksi perampokan toko emas di Kabupaten Bungsi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Para pelaku nekat beraksi di siang hari. Setidaknya 6,5 kg perhiasan emas serta uang tunai 60 juta rupiah digasak para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan.